Baik, berikutnya ada lagi yang masuk ke telepon kita angkat Ada siapa yang akan disana Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Ya, silahkan berselamat Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Kiat di Banjar Negara, silahkan Langsung bertanya kepada Anda Kita itu selalu orang itu berusaha yang menurut ilmu ya Dari sebuah kajian-kajian masa Quran itu loh, kajit ya Kita itu dikala sedang membaca ya Sendiri loh ya, itu suasana yang menikmati loh Dari sebuah bacaan tersebut ya, bahagia ya Ketika kita itu membaca sendiri itu bisa Bisa seolah-olah Mening lah, mudah Dilihatnya mudah Soalnya saya itu Nulaninya gitu loh Tapi jika kita digurukan ya Bergurus yang satu dengan yang lain itu loh ya Kok ada saja Apakah itu menyangkut situ Juga termasuk Atau kitanya ya Sedang kurangnya Lebih atau Fokusnya Karena kita sudah Belisa semaksimal mungkin loh Gitu loh Itu upaya apakah saya Ya bahagia supaya kita Ketetapnya Meraih apa yang kita Ikhlas lah ya Begitu loh Baik-baiknya solusi terbaik dari sebuah Pertanyaan saya tersebut itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya jadi agak terputus-putus Tapi saya insyaallah semoga bisa menangkap ya Baik jadi Sesungguhnya yang akan menjadikan kita sulit Untuk menerima pandangan dari orang lain adalah Karena kita punya persepsi Argumen yang kita miliki Jadi ketika kita baca sendirian Kok bisa menikmati gitu ya Kok bisa merasa enak Tapi ketika berguru Ketika ada kajian Ketika ada urayan Tentu ada pandangan-pandangan yang berbeda disitu Apakah kurang ikhlas saya untuk menerimanya Nah keikhlasan itu sebetulnya Memang proses dimana kita harus mencabik-cabik diri gitu Harus dicabik-cabik Kan orang ikhlas itu Tidak mudah Jadi ketika Pak Akyat Kita mau mengeluarkan sesuatu yang kita cintai Itu juga harus mencabik-cabik rasa cinta kita kepada benda itu Kita bersedekah pengen ikhlas Itu kan rasa cinta kepada benda itu kita harus hilangkan Itu mencabik-cabik rasanya Ada rasa perih Sepertinya gimana ya Bang Enggak ikhlas Ya memang ada upaya Ikhlas itu tidak sesuatu yang Nyelonong begitu saja gitu ya Tidak tiba-tiba ada Tetapi dengan upaya yang terus menerus Bahkan kalau satu perbuatan kita belum ikhlas Lakukan lagi Lakukan lagi Lakukan berulang-ulang Sampai akhirnya kita tidak lagi merasa itu menjadi beban Kenapa? Karena diulang-ulang begitu Nah maka Apabila kita merasa bahwa Ketika kita sulit untuk menerima pandangan dari orang lain Pada prinsipnya Itu sebetulnya kita sedang tinggi rasa egonya di dalam diri Kita tidak berani untuk menyalahkan diri Kita tidak berani untuk membuka Bahwa ada pandangan-pandangan dari luar Yang mungkin kita tidak bisa lihat Maka sejatinya apabila kita sedang bertemu dengan orang lain Kita berguru dengan orang lain Maka sepanjang itu hukum sandarnya benar gitu Maka itu terima Kecuali kalau kemudian tidak dalam bentuk as ariah gitu Itu kan ada cara-cara pandang yang berbeda nih Tetapi ketika dalam satu kubu Dalam satu pemahaman dan persepsi yang benar Maka biasanya rasa ego kita ini Menjadikan musuh diri kita sendiri Jadi musuhnya bukan orang lain sebetulnya Tetapi pemahaman kita yang menjadi musuh diri kita Maka yuk kita istilahnya begini Pak Akyat Tidak mungkin gelas itu terisi kalau dalam keadaan penuh Jadi kalau pengen gelas itu terisi bagaimana? Ya dikosongkan gelas itu Jadi kalau kita sedang berguru Ya dikosongkan pemahaman-pemahaman dari luar Supaya kita bisa serap, kita bisa ambil Tetap saja pada gilirannya nanti Ilmunya itu Allah yang akan memberikan tambahan Jadi belum tentu kita bisa mengira itu ilmu akan datang kepada kita Karena tugas kita adalah belajar Mana yang kita bisa fahami kita kembalikan kepada Allah Makanya kita berdoa Ilmu itu tetap datangnya dari Allah Dan pemahaman juga sama Tetapi kalau kita sudah merasa punya ilmu Dan merasa bahwa kita punya pemahaman Maka ini yang menjadi batasan-batasan Atau sekat atau ruang yang tidak bisa ditembus Sehingga ketika ada dari luar Itu akan sulit menenangkan hati kita Jadi yuk kita kembalikan bahwa Sepanjang tidak melanggar dalam mazhab yang kita miliki Maka kita harus bisa bukan berkorban Tetapi bisa melihat bahwa banyak yang tidak kita ketahui Banyak yang belum kita fahami Dari sisi orang lain tentunya akan bisa melihat Apa-apa yang tidak kita bisa fahami Sehingga dengan cara begitu Kita bisa menerima sesuatu keberagaman Atau perbedaan cara berpikir kita Insya Allah Baik, terima kasih atas jawabannya Semoga bisa dipahami dengan baik oleh Pak Kiat Yang ada di Banjar Negara Terima kasih atas jawabannya Sampai jumpa.